Kitab Zakaria, Pasal 1 Tuhan ingin umatnya kembali Pada bulan ke-8 tahun ke-2 pemerintahan Raja Darius di Persia, Zakaria, anak Berechia, menerima pesan dari Tuhan. Berechia, anak Nabi Ido. Demikian pesan itu. Tuhan sangat marah terhadap nenekmu yang mau. Jadi, beritahukanlah yang dikatakan Tuhan kepada umat. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan berkata, Jangan seperti nenekmu yang mau. Dahulu para Nabi berbicara kepada mereka. Katanya, Tuhan Yang Maha Kuasa mau supaya kamu bertobat. Berhentilah melakukan yang jahat. Tetapi nenekmu yang mau tidak mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkata, Nenekmu yang mau sudah mati dan para Nabi tidak hidup selamanya. Para Nabi ialah hambaku. Aku memakai mereka untuk memberitahukan hukum dan ajaranku kepada nenekmu yang mau. Dan akhirnya, mereka mempelajarinya dan berkata, Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan yang telah dikatakannya. Ia menghukum kita atas cara hidup kita dan atas semua kejahatan yang kita lakukan. Jadi, mereka kembali kepada Allah. Pada hari ke-24 bulan ke-11 atau Shebat, tahun ke-2 pemerintahan Raja Darius di Persia, Zakaria menerima pesan yang lain dari Tuhan. Zakaria anak Berekhya, Berekhya anak Ido. Demikian pesan itu. Pada malam hari, aku melihat seorang laki-laki menunggang kuda merah. Ia berdiri di antara semak-semak di lembah. Di belakangnya ada kuda merah, kuda coklat, dan kuda putih. Aku bertanya, Tuhan, untuk apa kuda itu? Kemudian malaikat yang berbicara kepadaku mengatakan, Aku akan menunjukkan kepadamu untuk apa kuda itu. Kemudian, laki-laki yang berdiri di antara semak-semak itu mengatakan, Tuhan mengirim kuda itu kemari dan ke seluruh bumi. Kemudian kuda itu berkata kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara semak-semak. Katanya, Kami telah berjalan kemari dan ke seluruh bumi, dan semuanya tenang dan sepi. Kemudian malaikat Tuhan mengatakan, Tuhan yang maha kuasa, berapa lama lagi baru engkau menghibur Yerusalem dan kota-kota Yehuda. Engkau telah menunjukkan amarahmu kepada kota-kota itu selama tujuh puluh tahun sampai sekarang. Kemudian Tuhan menjawab malaikat yang berbicara kepadaku. Ia menyampaikan kata-kata yang baik dan yang menghibur. Kemudian malaikat itu mengatakan, Agar aku memberitahukan hal ini kepada umat. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Aku sangat mengasihi Yerusalem dan Sion. Dan aku sangat marah kepada bangsa-bangsa yang merasa aman. Aku marah untuk sementara, dan aku memakai mereka menghukum umatku. Tetapi, mereka menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Jadi, Tuhan mengatakan, Aku akan kembali ke Yerusalem dan menghiburnya. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Yerusalem akan dibangun kembali dan rumahku akan dibangun di sana. Malaikat itu juga mengatakan, Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Kota-kotaku akan kaya kembali. Aku akan menghibur Sion. Aku akan kembali memilih Yerusalem menjadi kotaku yang khusus. Kemudian, aku memandang ke atas dan melihat empat tanduk. Jadi, aku bertanya kepada malaikat yang berbicara kepadaku, Apa artinya tanduk-tanduk itu? Ia berkata, Itulah tanduk-tanduk yang memaksa orang Israel, Yehuda, dan Yerusalem pergi ke negeri-negeri asing. Tuhan menunjukkan kepadaku empat orang tukang besi. Aku bertanya kepadanya, Apa yang akan dilakukan keempat orang itu? Ia berkata, Keempat tanduk menggambarkan bangsa-bangsa yang akan menaklukkan orang Yehuda dan memaksa mereka pergi ke negeri asing. Tanduk-tanduk itu melemparkan orang Yehuda ke negeri asing. Tanduk itu tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Tetapi, Keempat tukang besi itu datang untuk mengusir tanduk itu dan melemparkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!